Intro Ya Alhamdulillah gak ada apa-apa Ini sebagai tanda bahwa area masjid dan sekitarnya Dengan total luas 3 hektare ini adalah wakaf Jadi agar jelas, clear, jadi tidak ada klaim-klaim atau untuk kepentingan pribadi Bahwa ini semua clear dari zaman almarhum, ini wakaf Ya untuk mencegah Meskipun sudah sempat rame dan ada upaya-upaya kemarin kan Mudah-mudahan clear Dengan adanya pengurusan-pengurusan ini Terus kita kasih tanda ya Alhamdulillah Kurang lebih udah sebulan ya Kurang lebih udah sebulan ya Nanti kita konfirmasi ke yang bersangkutan Kenapa masang dan mengklaim itu Kalau kita pihak yayasan Berkoordinasi dengan beberapa instansi dan dokumen yang ada Semuanya wakaf, clear Kenapa ada pengklaiman di flyer pengajian yang bersangkutan Nanti mungkin pihak yayasan akan memanggil Untuk dimintai penjelasannya atau klarifikasinya Ya kan seharusnya ikut suaminya Itu juga kan yang diminta oleh beberapa ulama juga Nasihatnya begitu Mama juga keluarga juga kan almarhum Punya keluarga kan ada tiga Dan itu pun almarhum sudah mewakafkan untuk perjuangan Untuk masjid Maka sebaiknya dikembalikan kepada fungsinya Yaitu masjid Jadi ke lembaga bukan perorangan Mestinya begitu Dan itu kita lagi urus semua Lagi berproses semuanya Dan mudah-mudahan bisa clear, damai Dengan cara kekeluargaan Enggak usah sampai ke ranah-ranah hukum Mudah-mudahan semua pihak bisa ada itikat baik Ya kita gak ada niat sentil menyentih Kita niat kita prosedur aja Sesuai hukum, hukum Allah dan hukum pemerintah Kita berjalan sesuai itu Termasuk Lahan tiga hektare ini termasuk rumah sama lapangan kuda itu Termasuk area masjid, parkir semua Termasuk itu Sampai saat ini gak ada Gak ada komplain ke yayasan juga Kita tanya, gak ada Gak ada Alvin sudah komunikasi sama kita Dia setuju Dipasang ini dan dia meyakini bahwa Amanah api itu adalah wakaf Itu rumah-rumah wakaf, rumah masjid Untuk wakaf ke yayasan bukan pribadi Apalagi untuk diklaim rumah pribadi kan Alvin sudah setuju, sudah sepakat Bahkan ada videonya pernyataan beliau Terus ada tanda tangan juga Clear gitu Mudah-mudahan kita gak ada geram Namanya perjuangan Ya kita jangan sampai ada geram Kan dakwah itu harus Butuh perjuangan Ada yang suka, ada yang gak suka Kita jalan lilah aja Yang hak-hak, yang batil-batil Yang salah ya salah Kita ajak dialog Musyawara Kita utamakan itu dulu Tapi kalau udah dialog Musyawara gak bisa-bisa Nanti mungkin ada Langkah selanjutnya Atau sikap yang disepakati oleh Semua pengurus Nah ya itu juga Mesti ditanya ke yang bersangkutan Yang nulis di pamflet itu Di flyer itu Dan kenapa dipasang Niatnya apa kita gak paham Tapi informasinya nanti Pihak pengurus yayasan akan memanggil Mengundang Untuk tabayun Klarifikasi Mengkelirkan masalah Aset wakaf ini Sehingga biar gak dilihat Di pabrik itu Seolah-olah kok yang ini Wakaf Yang ini mengklaim pribadi Yang ini apa Jadi Ada Ada undangan Karena almarhum itu selalu Menggaungkan Bahkan untuk Zaman almarhum itu Gak ada Gak ada pagar Dan semua orang bisa masuk Makan apa Semua disitu Terbuka Almarhum wafat Baru ada Perubahan-perubahan Bahkan kemarin Sempat viral Ada upaya itu kan Artinya kita Meluruskan aja Yang sebagaimana mestinya Ya mungkin nanti Akan ada Langkah selanjutnya Yang harus diambil Untuk Mendidik Nah cuman langkah itu kan Belum sampai ke tahap itu Nanti lah Kita masih Mengedepankan tabayun Masih menghargai Masih kekeluargaan Ya mudah-mudahan Dalam waktu dekat ini Kita ada Rapat Kumpul Dan kita undang Semua pihak Termasuk beliau Ya kita hukum aja Kita sesuai Prosedur hukum Kalau sudah gak bisa Diajak dialog Diajak tabayun Diajak Duduk Untuk Sesuai data Atau dokumen yang ada Ya kita akan Ambil langkah Yang mana Nanti kesepakatan Semua Ya dari awal Kita udah Kekeluargaan Maka ini Mudah-mudahan Jadi jalan terakhir Dan jalan yang terbaik Dalam waktu Satu dua minggu ini Akan ada rapat Dan Akan ada Tindakan tegas Artinya Tindakan tegas ini Bukti sayang kita Terhadap Kalau ini salah Salah Kalau ini benar Benar Sehingga Menjelaskan Atau mendidik Agar tidak Berlarut-larut Di dalam kesalahan Jadi bukan rumah Perorangan Bukan Itu rumah Untuk keiasan Semoga secepatnya Mudah-mudahan Jadi bisa kita benahin Buat pengajian Buat cucunya Buat anak-anaknya Anak-anak almarhum Terutama itu kan Itu berhak lah dia Aku juga Tidak akan tinggal disitu kok Semua kita serahin Emang Allah ya Harusnya kan Sesuai dengan wasiat Ustadz Rumah ini Saya wakafkan Untuk ditinggali saja Oleh keluarga saya Meneruskan dakwah saya Di videonya gitu Kalau sudah menikah lagi Otomatis bukan keluarga Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi Ditekan ya tombol lonceng merahnya